yo 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 what's up youtube balik lagi bersama gua Michael dari mainanku hari ini gua mau bikin figur review lagi ya kali ini figur yang gua bahas adalah sculpture 2 krillin ya ini keluaran ban presto tahun 2012 ya figurnya sangat kecil seperti ini ya Hai figur yang sangat cocok berpasangan dengan Hai Goku kit ya Hai yang gua bingung kenapa ban presto kemarin habis ngeluarin ini yang metalik dia langsung ngeluarin ini juga Hai apa karena emang buat pasangannya atau kenapa enggak tahu tapi kenapa harus diproduksi ulang sih ya jadi figur itu nilainya jadi yang lama jadi berkurang kan musik Andien harga lama jadi naik ini malah dikeluarin lagi dirilis ulang kadang gua nggak ngerti cara berbisnis ban presto atau banda ya kadang-kadang membingungkan ya musik kalau udah udah rare itu jangan diproduksi lagi ya gua rada-rada bingung soal produksi itu ya Hai apa emang karena banyak permintaan atau kenapa dia juga nggak tahu ya oke kita mulai saja bahas dari box-nya dulu ya Hai tebas dari boxnya di depannya ada gambar krillinnya lalu di pojok kiri atas ada logo ban presto disini ada perusahaan sculpture 2 ya ini ada di pojok kanan ada ada logo logo sculpture ya oke lalu kita ke bagian samping ini ada gambar krillin lagi dan ini tulisan sculpture 2 lalu kita ke belakang ada gambar krillin lagi dan disini ada gambar sculpture nya ya udah mudah-mudahan kelihatan Ya dan tulisan-tulisan jepang yang gua ngerti disini ada warring choking hazard juga bukan untuk anak dibawah 3 tahun ya lalu kita ke samping lagi ini ada gambar krillin lagi logo sculpture 2 dan ini ada enam gambar lain sculpture 2 ya seperti kemarin gue cuman punya Ox King Goku dan Krillin Goku dan Krillin yang lain gue gak punya ya udah kejual semua lalu kita ke bagian atas ada logo sculpture 2 dan disini ada toy sticker warna silver ini sia version slash kindo dibawah boxnya cuma ada tulisan Banpresto figur kolosium oke kita sekarang ke figurnya ya oke ini figurnya segini ya dan ini tangan gue ya sama dengan Goku yang kemarin tingginya paling cuman 9-10 cm 8-9 cm ini lebih pendek kayaknya ya kalau yang Goku rambutnya agak gede ya ini figurnya sangat kecil sekali dengan detail yang lumayan bagus ya ini di bajunya ada lambangnya kami ya ini ada ikat pinggangnya biru ini ikat pinggang depannya bisa copot ini kalau hilang bahaya soalnya gampang sekali copotnya ini banyak yang bilang kepalanya gak tau kenapa emang kayak sebelah ini sebelah putih sebelah sebelah putih sebelah krim ya gak tau emang dapetnya begini tapi kemarin gue sempet lihat di google juga emang saya di youtube orang rambut eh kepalanya emang kayak begini gak tau kenapa ya emang karena pencahayaan atau kenapa emang rada belang si kepalanya ya tapi jangan-jangan nanti yang baru yang metallic version kepalanya juga belang ya kita lihat sekarang mukanya ya mukanya lagi marah dia lagi mau nendang si Goku ya ini cerita lagi berantem di turnamen ya turnamen bela diri di dunia ya mukanya krilin itu gak punya hidung dari dulu ya disini pun hidungnya gak ada mulutnya bagus keliatan ya ada giginya lidahnya dan rongga mulutnya keliatan jelas ya bagus alisnya matanya bagus kupingnya emang gak tau ini kenapa belang kepalanya ya ini belinya juga dari temen sih soalnya beli BIB jadi dapetnya kayak begini tapi emang kalau yang di youtube itu gue separoh kepala juga begini ya kalau kalian ada yang punya ini coba komen di bawah ya apa kalian punya kepalanya belang begini juga atau enggak ya coba komen di bawah ya soalnya gue punya ini dapet dari temen beli BIB beli bareng sama ini sepasang jadi ada temennya jadi kalau dipajang begini bagus ya oke mudah-mudahan kalian suka nih lihat figure sekecil ini dibikin ulang oleh Ban Presto ya metallic version jadi yang ikat pinggang birunya metallic yang di tangan wristband juga metallic bajunya metallic ya sepatunya kalau gak salah juga metallic ya yang kecuali warna kulit kayaknya enggak oke sekarang gue mau pasang photoshootnya disini ya ting hi 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 selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menyaksikan figure review hari ini kalau kalian suka dengan video ini klik thumbs up jangan lupa juga subscribe dan komen ya guys kalau bisa share ke teman-teman kalian agar view dari video ini bertambah terima kasih telah menyaksikan figure review hari ini sampai jumpa di figure review berikutnya bye bye selamat menikmati